Undur pamit dari panggung Indonesian Idol Daniel Mananta akui sempat posesif diliputi rasa takut Daniel Mananta tak lagi bakal memandu ajang pencarian bakat Indonesian Idol Posisi pemandu acara Indonesian Idol diserahkan Daniel Mananta pada presenter Boy William Jauh sebelum benar-benar melepaskan posisinya dari panggung Indonesian Idol Daniel Mananta mengaku sempat merasa berat hati Ya bertahun-tahun memandu Indonesian Idol tentunya menumbuhkan rasa memiliki terhadap acara tersebut Hal itu diungkapkan Daniel Mananta seperti yang grid.id kutip dari Youtube Maya Al-Eldul TV Pada Senin 16 November 2020 Diakui Daniel, ia agak posesif sebenarnya dengan acara Indonesian Idol Ia pun sempat merasa ketakutan akan kehilangan jati dirinya sebagai host Indonesian Idol Namun Daniel pun merasa ketika ia tahu dirinya posesif Ia pun tidak benar dengan hal itu Ia juga sempat mengatakan juga dirinya kehilangan identitas Seperti bukan menjadi host Idol lagi, lalu menjadi siapa? Terangnya Ya keputusan Daniel untuk mundur menjadi host Indonesian Idol itu terlalu mendadak dan membuat publik tak percaya nih Sobat Grid Mulai dari perselisihan hingga masalah honor disebut-sebut menjadi alasan sang presenter Heka Namun hal tersebut pun dibantang keras oleh Daniel yang menyebut keputusannya pergi Pelantaran tak ingin merasa posesif dengan apa yang sudah dikilihnya saat ini Tak cukup sampai gitu Presenter yang memiliki lesung pipi tersebut juga menamping isu miring Yang mewarnai keputusannya untuk keluar menjadi pemandu acara Indonesian Idol Mungkin orang-orang pada berspekulasi jangan-jangan Daniel gak suka sama seseorang di Idol Atau enggak masalah duit, atau apapun Resultasi berspekulasi apapun Tapi yang pasti jawabannya bukan itu Ucap Daniel Mananta Nah pada kesempatan itu pula Daniel juga membeberkan alasannya menyodorkan nama Boy William Untuk menjadi penurusnya sebagai pemandu acara Indonesian Idol Dimana Daniel, Boy William dianggap memiliki semua kriteria yang memang dibutuhkan Menurut gue, ya Boy lebih bagus Karena di sekarang ini dia lebih relevan Lebih milenial Lebih relevan sama market yang generasinya di bawah gue Tutur Daniel Mananta Tak tanggung-tanggung, Daniel juga membeberkan harapannya untuk sang rekan Berharapnya si Boy akan menjadi kayak brand ambasador Indonesian Idol yang barulah Harapnya Wah tapi image Daniel Mananta emang kuat banget ya di Indonesian Idol ini Sobat Grid Semoga nantinya Boy William juga bisa sebagus Daniel Mananta Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Terima kasih sudah menonton video ini